Pemirsa memasuki puncak arus balik, arus lalu lintas di jalur selatan lingkar gentong terpantau ramai lancar. Mengemudi diimbau untuk waspada terhadap kontur jalan yang berliku untuk menghindari kecelakaan. Memasuki puncak arus balik lebaran, jalur selatan lingkar gentong Tasik Malaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan sepeda motor. Jumlah kendaraan yang melintas sudah lebih dari 30 ribu kendaraan. Puncak arus balik untuk gelombang kedua diprediksi terjadi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei. Pengendara diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati jika melintas di jalur lingkar gentong karena kontur jalan yang berliku dan naik turun sehingga rawan kecelakaan.